Bagaimana darah mengalir ke seluruh tubuh? Darah dan arteri yang membawanya Orang-orang Yunani kuno berpikir bahwa hati adalah asal mula darah Percaya makanan mencapai hati dari usus melalui pembuluh darah Selama berabad-abad, penjelasan ini diterima sebagai kebenaran Sampai kisah penemuan muncul kembali di Eropa abad ke-16 Ketika William Harvey melakukan penelitian terobosan ke dalam sirkulasi darah Dan fungsi jantung berada di pusat sistem peredaran darah Dan dia dikenal sebagai orang yang menemukan bagaimana darah kita mengelilingi tubuh kita Well, itulah salah satu ceritanya Karena pada tahun 1924 Sebuah naskah yang sangat penting digali dan diketahui oleh seorang dokter Mesir Yaitu dokter Meheo Aldean Al-Tawi Ia menemukan dari salah berumur 700 tahun berjudul Komentar tentang anatomi Avicenna Di perpustakaan negara bagian Pusyam di Berlin Dia sedang meneliti sejarah pembuatan Arab di Fakultas Kedokteran Universitas Albert Goldwig di Jerman Penemuan ini mengungkapkan fakta ilmi yang penting Yakni yang hingga saat ini telah diabaikan Naskah komentar tentang anatomi Karun Avicenna Ditulis oleh Ibn Nafis Seorang sadana muslim yang lahir di Damascus, Syria pada tahun 2010 Masehi Dan dididik di rumah sakit Nuri yang terkenal Ketika dia lulus, dia diundang ke Cairo oleh Sultan Mesir Untuk bekerja sebagai keparumah sakit Nasiri Yang dididikan oleh Saladin di Cairo Komentar tentang anatomi Karun Avicenna Adalah sebuah diskusi tentang karya raksasa intelektual lain Dari Ibn Sina yang dikenal sebagai Avicenna Ia dilahirkan pada tahun 1980 Masehi Di sebuah resa kecil di daerah yang sekarang menjadi Rusia Selatan Dia adalah seorang polimet yang unggul dalam filsafat, hukum, dan kedokteran Risalah Ibn Nafis sendiri adalah menanggapi karya monumental Avicenna Yang disebut kanon, yang dapat anda baca lebih lanjut di bagian fraktur tulang Ada di bukunya Bisa dibaca ya nanti Komentar Ibn Nafis sangat terkenal Karena ia dengan cermat mempelajari dan menggambarkan sirkulasi paru-paru Dengan komentar ini Bahwa sudah terlihat bahwa Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman dahulu Khususnya pada peradaban Islam zaman dulu itu sudah sangat maju Karena sudah mampu menggambarkan bagaimana sirkulasi darah Melalui paru-paru dan kembali lagi Kembali paru-paru dan kembali ke jantung Sekian dari saya Mohon maaf bila ada kesalahan Salah-salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh